Halo Bung Kembali lagi di channelnya Anak-anak teknik Sebelum kita membahas dan mengkuliti apa yang harus kita kuliti Jangan lupa subscribe channel ini sekarang juga Halo teman-teman anak teknik Ya di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Cara membaca jangka sorong Hal yang harus diperhatikan Sebelum kita menggunakan jangka sorong Yang pertama Biasakan sebelum jangka sorong digunakan Untuk dicek terlebih dahulu kondisinya Dan kepresisiannya Dan tidak lupa juga Dibersihkan dari kotoran yang dapat mengganggu Hasil pengukuran Yang harus kita lakukan Pertama geser jangka sorong sampai rapat Pastikan nilai pengukuran tepat pada posisi 0 Dan apabila ditemukan jangka sorong teman-teman Posisi 0 tidak sejajar dengan Posisi angka 0 yang ada di skala utama Maka saya sarankan jangka sorong teman-teman Dilempar dan beli yang baru Kemudian selanjutnya Bersihkan permukaan benda yang akan diukur Sampai benar-benar tidak ada material lain Yang akan mengurangi keakuratan hasil pengukuran Setelah itu Lakukan pengukuran dengan menggeser jangka sorong Sesuai dengan benda yang akan diukur Contohnya seperti ini Mengukur diameter luar sebuah benda Dan apabila dirasa sudah pas Maka lepas benda kerja Kemudian mari kita lihat Nilai ukuran benda kerja tersebut Hasilnya disini kita lihat Angka 0 di skala nonius Berada di garis Angka 50 di skala utama Kemudian kita tulis 50, Karena posisi garis 0 melebihi sedikit dari garis 50 Kemudian kita cari garis yang paling secacar berikutnya Disini menunjukkan angka 5 Kemudian kita tulis Di belakang koma Dengan catuan milimeter Karena kita menggunakan skala yang di bawah Jadi hasil ukurannya 50,5 mm Disini saya sarankan teman-teman Sebelum memutuskan hasil pengukuran Mohon untuk dipastikan kembali Agar kita mendapatkan nilai hasil ukur yang sangat akurat Saya akan memberikan contoh lagi Dan disini saya menggunakan Rahang luar untuk mengukur diameter dalam suatu benda Dan mari kita lihat hasil ukurnya Berapa diameter dalam benda tersebut Disini angka 0 yang ada di skala nonius Berada di garis nomor 48 Yang ada di skala utama Saya beri garis lingkaran Kemudian kita tulis 48 koma Lagi-lagi koma Kenapa koma? Karena di garis 0 yang ada di skala nonius ini Posisinya tidak tepat atau lebih sedikit Di garis ke 48 yang berada di skala utama Disini garis angka 4 yang ada di skala nonius Sejajar tepat Yang ada di garis skala utama Oleh sebab itu langsung Kita tulis Angka 4 Di belakang koma Dengan satuan Milimeter Kenapa milimeter? Karena kita menggunakan Skala yang diutama bagian bawah Dan jangan lupa Sebelum memutuskan hasil pengukuran Dan mohon untuk dipastikan kembali Agar kita mendapatkan nilai hasil ukur yang akurat Sekian dari saya Apa yang sudah saya jelaskan Masalah tutorial untuk membaca jangka sorong Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua Di dalam dunia kerja Maupun di bangku sekolah Dan apabila Anda suka dengan video ini Jangan lupa untuk di like Dan komen di bawah video Sekian dari saya Salam transfer ke nolet Masa Akin Jangan lupa subscribe channel ini Karena subscribe itu gratis juga kan Terima kasih Terima kasih